bismillah bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya Dayeng Alhamdulillah baik Bi Alhamdulillah baik Bi Sindi Alhamdulillah baik Bi Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya anak-anak bapak semua Untuk hari ini kita masuk ke pembelajaran materi baru ya Perkembangan ini setelah kita lanjutkan setelah UTS kemarin yang kita lakukan bersama Untuk hari ini kita masih belajar tentang bola kecil Minggu lalu sudah belajar tentang softball Untuk hari ini kita lanjut ke bola kecil Yaitu Bulu tangkis atau Berminton yang sering kita kenal Ya sebelum kita mulai pembelajaran Seperti biasa bapak tanya-tanya dulu Tentang program kebugaran yang kalian lakukan di rumah Coba mana Dayeng Bisa buka mikrofonnya Dayeng Apa program kebugaran yang kamu lakukan setelah UTS Sampai hari ini yang kamu lakukan di rumah Enggak ada Bi Enggak ada Setelah hari pagi jogging dan sebagainya gak dilakukan Enggak Bi Terus apa kegiatannya Selain belajar Kegiatannya apa di rumah Bersih-bersih mungkin Bi Bersih-bersih cuman Bantu orang tua ya Iya Bi Jadi gak ada program kebugaran Yang kamu lakukan di rumah ya Iya Bi Oke Terima kasih Selanjutnya ke Putri Dini mana Putri Dini Iya Bi Apa program kebugaran yang kamu lakukan Kamu laksanakan di rumah Naik sepeda aja mungkin Bi Naik sepeda ya Dari rumah ke Paling ke Masjid Agung Bi Apa jarak itu kira-kira Kalau PP kurang lebih 10 kilo 10 kilo ya Oh bagus Ya insya Allah itu Memberi efek positif ya Untuk kesehatan dan Kebugaran Ya apalagi sampai 10 kilo ya Itu sore atau pagi Biasanya kamu lakukan sore ya Kalau hari biasa Biasa sore Bi Tapi kalau minggu Pagi Karena Kalau selain hari minggu Itu kan kegiatan untuk persiapan pembelajarannya Terima kasih Dini dilanjutkan programnya ya Agar memberi efek positif pada diri kamu Apalagi saat ini ya Kita tahu kondisi yang sangat melewati Kita harus waspada Seperti itu Kemudian Selanjutnya kepada Sindi Arneta Kuni Yang mana Sindi Ya Bi Ya apa program berbugaran yang kamu lakukan Bersepeda Bi Bersepeda juga Berapa jarak kira-kira Paling jauh 5 kilo Bi Sekitaran rumah Sekitaran rumah ya Sekitaran rumah kamu apa Gimana Kondisi ya Perumahan padat Ataukah Persawahan Ataukah Bagaimana Gak padat kali Bi Gak Gak ada sawah juga Jadi kayak Jalan desa Biasa gitu Bi Oh gitu ya Oke Berarti sekitar 5 kiloan Hampir rutin setiap minggu Atau setiap hari Atau seminggu dua kali Hari minggu aja Bi Hari minggu aja ya Gak apa-apa Yang penting ada Program kebugaran Kamu lakukan Dan insya Allah itu Memberi efek positif Bagi Kamu Gitu ya Ya Bapak lanjut ke Rahmat Peniawan Rahmat Ya Ya Bi Apa program kebugaran Yang kamu lakukan Selama di rumah Khususnya Setelah UTS Gak ada Gak ada Jadi apa kegiatan Sehari-hari Belajar Bi Bantu orang tuh Bi Bersih-bersih Bi Bersih gitu aja ya Yang lain Gak ada Gak ada Bi Kalau kegiatan Tertentu lah Bi Mungkin di minggu pagi Kegiatan di minggu pagi Gak ada Bersih-bersih Bi Sebesi aja ya Iya Bi Oke Ditingkatkan ya Mungkin dibuat satu program Dengan keluarga inti Ataukah dengan Teman-teman yang Kondisinya Sehat dan fit Buat program Apakah Kalau mau Balai pagi Ataukah program Kebugaran lainnya Silahkan Ya insyaallah itu akan ada Efek positif buat Kamu Kamu sekaliannya Oke Terima kasih Rahmat Ya Untuk Minggu ini Kita lanjut ke Pembelajaran kita Materi Tetap masih materi bola kecil Ya Karena untuk pertemuan Selanjutnya ini Kita masih Membahas tentang Bola kecil Jadi Sebelumnya Bola besar Sudah selesai Yaitu Bola kaki Kemudian Bola volley Kemudian bola Bahas game Untuk Pertemuan selanjutnya Bola kecil Yang sudah kita Pelajarin Untuk bola kecil Adalah Softball Ya Gitu ya Iya kan Mana Untuk hari ini Kita Masih di Bola kecil Namun Materinya Yaitu Tentang Badminton Bapak yakin Kalian Sangat mengenal Untuk keluarga ini Karena memang Badminton Dan atau buru tangkis ini Sangat diminati oleh masyarakat Kemudian juga Badminton ini juga memiliki Khususnya Indonesia Prestasi ya Apalagi saat kemarin Setelah kita Lalui dan kita Lihat bersama Yaitu Di Olympia The Tokyo Yang ada di Laksanakan Di 2020 Kemarin ya Kemudian Karena Punya Potensi yang Baik di Indonesia Maka termasuk Keluarga Badminton ini Mampu memiliki Juga pemain-pemain yang Baik Yang hebat Yang kita kenal Saat ini Apalagi ada juga Beberapa pemain-pemain yang hebat Yang sudah pensiun Mereka juga termasuk Para atlet Untuk badminton Yang sudah punya Apa namanya Sudah punya prestasi Tingkat internasional Yang ini perlu dibanggakan Sebelum kita lanjut Bapak yang nanti Kita akan sedikit Bahas bersama ya Namun sebelumnya Untuk materi badminton ini Indikator dari Pembelajaran kita Yaitu Menjelaskan Gerakan teknik Dasarnya Teknik dasar Permainan Bulu tangkis Namun nanti sedikit Ada Kita bahas Tentang sejarahnya Karena memang Kita perlu tahu Kalau kita sudah Mengenal Mengenal Sangat mengenal Mengenal sejarah Berarti kita sangat mengenal Maka Kemungkinan Dengan adanya Kita mengenal sejarah Maka kecintaan kita Khusususnya kepada Olahraga badminton atau Bulu tangkis Ada Potensi yang baik Dari kita Di antara Teknik yang Ada pada Bulu tangkis Kemudian juga ada Peraturan-peraturan permainan Yang ini Yang juga harus kita pahami Ya Sedikit Tentang Sejarahnya Ya Bapak yakin Kalian juga ada Ngerti ya Dulu ya Di kelas 10 Pernah juga Bapak sampaikan ya Kemudian di kelas 11 Juga pernah kita Ulang-ulang Karena memang Pada Intinya Untuk Bul-bul tangkis Atau badminton ini Memiliki sejarah Yang Lumayan panjang Ya Dari Masa Pelajar Mesir Dulu ya Kemudian juga Sampai Di Perkembangan Di Eropa Kemudian juga Perkembangan Di Asia Dan sebagainya Ini memiliki Cara-cara Tan Yang memang Harus kita ketahui Seperti yang Kita kenal Yaitu Rudi Hartono Ya Atau Links Wiking Atau Susi Susanti Hidayat Tepik Hidayat Dan lain-lain Ini Merupakan Merupakan Beberapa Atlet Indonesia Yang Punya Prestasi Bapak yakin Kalau Bapak tanya Kepada Daeng Dan lain-lainnya Di antara Beberapa Atlet Bulu Tangkis Yang lain Yang pernah Kalian Kenal Pastinya Kalian Tahu Seperti Itu Coba Ada Yang Kira-kira Kevin Senjaya Kevin Senjaya Yang Kemarin Yang Ganda Putri Yang Kemarin Yang Di Tokio Tahu Gak Tahu Namanya Tapi Tahu Mukanya Namanya Tapi Tahu Orangnya Itulah Itulah Di antara Beberapa Prestasi Dimiliki Oleh Atlet Indonesia Khususnya Pada Bulu Tangkis Ini Menjadi Satu Apa Yang Satu Titik Kemudian Satu Poin Penting Yang Membuat Kalian Jadi Suka Dan Cinta Kepada Berminton Atau Bulu Tangkis Ini Menjadi Pemicu Pemantik Sehingga Kalian Suka Makanya Termasuk Bulu Tangkis Ini Atau Berminton Ini Memang Betul Olahraga Yang Dikenal Di Masyarakat Banyak Karena Dia Punya Rakyat Dan Bola Cukup Bisa Bermain Dimana Saja Seperti Itu Yang Mungkin Kalau Cabang Olahraga Lain Yang Sobol Ataupun Tenis Meja Ini Harus Ada Fasilitas Lain Yang Harus Penuh Disiapkan Sehingga Kadang-kadang Permainan Olahraga Untuk Selain Mbak 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 Sulit Dan Susah Diikuti Oleh Masyarakat Lain Kita Perlu Syukur Bermintan Ini Masuk Menya Punya Prestasi Dan Juga Termasuk Olahraga Yang Yang Kita Bisa Melakukan Dan Laksanakan Punya Rakyat Dan Bola Sudah Selesai Biasanya Momen Seperti Ini Bisa Di Kuasa Diantara Pelengkapan Yang Kita Kenal Lapangan Pelengkapan Permainan Ini Sangat Mendukung Untuk Bisa Bermain Selain Lapangan Atau Pelengkapan Lain Dari Bentuk Dan Kondisi Lapangan Dalam Permainan Langsung Saja Biar Cepat Nanti Untuk Hal-hal Lain Kalian Bisa Baca Di Sekologi Yang Bapak Tampilkan Untuk Permainan Apa Perbedaan Antara Dalam Penggunaan Lapangan Coba Nanti Bapak Tanyakan Apa Perbedaan Dalam Permainan Tunggal Ataupun Ganda Pada Penggunaan Lapangan Coba Kira-kira Putri Putri Dini Misalkan Pemain Ganda Apa Peraturannya Dalam Penggunaan Lapangan Putri Iya Biasanya Setahu Saya Kalau Ganda Itu Ada Posisi Masing-masing Oke Atau Mungkin Temannya Mau Menjawab Silahkan Boleh Daeng Seperti Menjawab Itu Apa Yang Garis Out Lebih Lebih Kalau Ganda Lebih 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 Kalau Ganda In Atau Out Yang Waktu Bola Keluar Lebih Lebih Dia Kan Ada Side Lain Side Lain Ini Fungsinya Dari Permainan Tunggah Tunggah Jadi Kalau Bola Dalam Permainan Tunggah Ganda Kalau Masuk Garis Garis Side Bonder Berarti Dinyatakan Bahwa Permainan Bolanya Keluar Kalau Single Yang Keluar Itu Bola Keluar Yang Permainan Single Atau Permainan Double Sini Boleh Jawab Kalau Single Kalau Double Bagaimana Ayo Deng Kalau Single Dikatakan Dinyatakan Bolanya Keluar Kalau Double Dinyatakan Bolanya Masuk Itu Di antara Peraturan Permainan Dalam Penggunaan Lapangan Baik Itu Pemain Single Atau Double Sama Juga Dengan Campuran Sama Ini Dari Sisi Lapangan Maka Ada Perlengkapan Lain Yang Harp Dimiliki Mungkin Bapak Pernah Merasakan Penggunaan Raket Kayu Dulu Ini Termasuk Raket Yang Zamannya Apa Perkembangan Teknologinya Untuk Alat Raket Ini memang Belum Baik Ketika Itu Yang Ketika Itu Yang Pernah Rasakan Menggunakan Kayu Kemudian Senarnya Juga Pakai Tali Nilon Atau Tali Pancing Seperti Itu Saat Ini Raketnya Sudah Berkembang Baik Secara Teknologi Dan Bahkan Lebih Ringan Dan Bahkan Juga Senyawa Tersambung Antara Seluruh Dari Badan Raket Itu Bersambung Tidak Terputus Bahkan Lebih Ringan Dan Tidak Mudah Karatan Kalau Dulu Mudah Karatan Senarnya Juga Mudah Putus Saat Ini Doan Sudah Makin Demi Baik Ini Dalam Lepangan Dan Raket Ada Beberapa Teknik Dasar Ini Nanti Pertemuan Ini Kita Lanjut Akan Kepertemuan Kedua Nanti Ada Beberapa Teknik Dasar Yang Kita Akan Bicarakannya Dikarenakan Kondisi Saat Ini Kita Bisa Lakukan Praktek Nantinya Bapak Akan Dipertemuan Kedua Bapak Akan Tampilkan Video Nanti Kalian Harus Mampu Menganalisa Dari Video Permainan Tersebut Misalkan Dari Aturan Kemudian Misalkan Dari Apa Permainan Single Ataupun Noble Ganda Ataupun Tunggal Kemudian Juga Dari Analisa Keteknik Teknik Permainan Service Dan Sebagainya Ini Nanti Setelah Kita Pelajari Semua Kita Akan Analisa Bersama Walaupun Tidak Bisa Kita Lakukan Dengan Praktek Tapi Kita Lakukan Dengan Analisa Video Bapak Putarkan Videonya Bapak Akan Analisa Dan Tanya Tanya Kepada Kalian Mengenai Aturan Kemudian Mengenai Teknik Kemudian Mengenai Beberapa Analisa Permainan Jadi Itulah Yang Harus Kita Manfaatkan Karena Kondisi Hari Ini Belum Bisa Praktek Bersama Di Antara Beberapa Teknik Dasar Yang Perlu Kita Kenal Dan Kita Ketahui Yang Paling Pertama Adalah Grip Grip Atau Teknik Dasar Memegang Nah Ini Yang Kalau Kita Mau Bermain Harusnya Mampu Memegang Dengan Benar Kalau Dalam Olahraga Lain Seperti Basket Kita Mampu Melakukan Passing Yang Benar Kalau Dalam Olahraga Bola Kaki Ataupun Bola Volley Yang Lain Kita Mampu Punya Teknik Dasar Yang Pertama Adalah Pegangan Kombinasi Paket Ini Dipegang Seperti Kamu Berjabat Tangan Ini Juga Digunakan Untuk Dilakukan Dilakukan Sehingga Memang Berbagai Bisa Melakukan Berbagai Jenis Pukulan Karena Dia Dikombinasi Jadi Rakyat Dipegang Seperti Berjabat Tangan Atau Istilah Dalam Tenis Meja Coba Istilah Dengan Tenis Meja Apa Itu Kalau Berpegangan Tangan Atau Tangan Halo Atau Putri Sindi Yang Hadir Cuma Empat Persiswa Ini Ada Jadi Shake Hand Kalau Disilah Dalam Pimpong Shake Hand Dalam Bola Bulu Tanki Juga Ada Shake Hand Kemudian Kedua Pada Teknik Cara Pegangan Backhand Ini Juga Ada Namanya Pegangan Backhand Jadi Rakyat Dipegang Didegam Pada Telapak Tangan Bagian Yang Paling Tipis Ibu Jari Tangan Lebih Kuat Menahan Gagal Laki Ini Cara Pegangan Kemudian Ada Cara Pegangan Kapat Kemudian Ada Cara Pegangan Geplak Kasur Pernah Kalian Mukul Kasur Kalau Jemur Kasur Pernah Seperti itu Cara Mudang Di antara Cara Teknik Dasar Memunggang Rakyat Seperti itu Jadi Kalau Disilahkan Geplak Kasur Seperti Memunggang Pemukul Untuk Menjemur Kasur Nah Ini Di antara Sebenarnya Teknik-teknik Ini Diambil Dari Keseharian Kita Keseharian Kita Pada Pelilaku Kegiatan Kita Sehari-hari Sehingga Ini Menjadi Satu Teknik Dalam Cabang Keluarga Seperti itu Satu Dua Tiga Dan Empat Kemudian Ini Dalam Permainannya Ada Beberapa Teknik Nantinya Bisa Kita Di Perkemuan Selanjutnya Kita Akan Untuk Hari Ini Kita Akan Kaji Tentang Teknik Dasar Servis Ini Merupakan Permulaan Atau Pukulan Permulaan Yang Menandai Dimulainya Suatu Permainan Coba Kita Lihat Dalam Pertanyaan Pertanyaannya Dalam Perlembaan Perlembaan Setiap Poin Kemudian Diulangin Dengan Servis Maka Ini Dianggap Servis Ini Merupakan Pukulan Permulaan Yang Menandai Dimulainya Permainan Secara Umum Sikap Servis Yang Baik Ini Ada Sikap Ada Tahapan Yang Harus Memang Kita Lakukan Sebelum Melakukan Servis Harusnya Relax Tidak Boleh Kaku Cenderung Kalau Kaku Itu Hasil Servis Tidak Baik Arah Bolanya Tidak Terkontrol Kemudian Juga Perkenaan Pengenaan Ketika Melakukan Servis Pada Laki Pada Bola Itu Juga Tidak Baik Maka Perlu Dilakukan Beberapa Sikap Servis Yang Baik Yang Harus Kita Ketahui Jadi Harus Relax Kemudian Juga Bola Dilepaskan Terlebih Dahulu Baru Dipukul Jangan Dipegang Kemudian Dipukul Gak Boleh Sama Seperti Pimpong Pimpong Dilempat Dulu Kemudian Baru Pukul Kalau Dipengas Sambil Bulu Gak Boleh Itu Follow Pelanggaraan Kemudian Yang Ketiga Sikap Yang Secara Umum Yang Kita Ketahui Yaitu Kaki Tidak Boleh Diangkat Sebelum Bola Dipukul Bola Dilepas Kemudian Kaki Tidak Boleh Diangkat Sebelum Dipukul Kemudian Yang Keempat Bola Tidak Didorong Tetapi Dipukul Bola Tidak Didorong Tetapi Dipukul Ini Beberapa Sikap Yang Secara Umum Kita Harus Tahu Sebagai Seorang Pemain Berintron Tidak Tidak Teknik Teknik Ini Kadang Ada Pelanggara Maka Biasanya Ketika Servis Dilakukan Teknik Salah Maka Pastinya Akan Ada Peringatan Dari Waksud Ada Servis Pendek Dan Juga Ada Servis Pandar Servis Pendek Dapat Dilakukan Secara Backhand Dan Juga Forehand Nanti Ketika Bapak Putarkan Video Kalian Juga Mampu Menganalisa Teknik Servis Apakah Dengan Backhand Ataukah Dengan Seorang Hand Kemudian Kok Dipegang Dengan Tangan Kiri Di Depan Dada Atau Sejajar Dengan Pinggang Kepulan Dilakukan Pelan Dengan Perkiraan Akan Melewati Net Dan Garis Terdepan Lapangan Permainan Awang Kadang-kadang Pada Permainan Yang Sangat Dihawatirkan Memang Ketika Servis Bisa Saja Salah Servis Kemudian Poin Didapeti Ada Lawan Ini Hati-hati Ketika Melakukan Servis Jadi Karena Dia Pukulan Pendek Dilakukan Dengan Backhand Atau Forehand Pegang Dengan Tangan Kiri Tangan Kiri Di Perkiraan Tinggi Net Ataupun Perkiraan Lewat Net Kalau Enggak Lewat Maka Fall Pasti Poin Kemudian Yang Kedua Servis Panjang Servis Panjang Atau Tinggi Dilakukan Dengan Pukulan Forehand Jarang Dilakukan Servis Panjang Dengan Backhand Servis Ini Dilakukan Di Sebelah Kanan Bawah Jika Pukulan Memanggai Tangan Kanan Servis Ini Dilakukan Dengan Menjatuhkan Kok Kesamping Kanan Kalau Kidal Berarti Jatuhkan Bola Atau Menjatuhkan Kok Kesamping Ada Pertanyaan Tidak Ada Dih Tidak Putri Sindi Tidak Ada Tidak 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 Bisa Oke Silahkan Ketinggian Servis itu Berapa Tidak 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 Servis itu Ketinggiannya Berapa Yang Diboleh Yang Jadi Yang Jadi Pertanyaan Itu Bagus Sebenarnya Ketika Melakukan Itu Kita Yang Tau Ketinggian Dan perkiraannya itu harus bisa dikira-kira tinggi seberapa. Dari atas net biasanya. Orang suka servis kalau net. Di atas net itu biasanya satu jengkal tangan. Tapi serendah mungkin sehingga sulit diambil oleh lawan seperti itu. Ngerti ya maksudnya? Sama seperti servis yang dilakukan pada olahraga tenis meja. Serendah mungkin di atas net sehingga sulit untuk lawan mengambil servisnya. Sama juga dengan badminton. Tapi kalau semakin tinggi akan dengan mudahnya dilakukan smash oleh lawan. Ngerti Deng? Enggak Bi, maksud saya begini Bi. Kalau terlalu tinggi itu membuat pelanggaran atau fold Bi? Kalau terlalu tinggi? Fold Bi. Jadi saya mau nanya itu batasnya berapa Bi? Backhand atau forehand? Atau servis panjang atau pendek? Yang panjang, yang tinggi itu Bi. Kalau yang tinggi itu enggak ada batasan kan? Karena dia biasa seperti ada pukulan loop ya. Pernah tahu pukulan loop? Pukulan loop itu pukulan tinggi dan jatuh di belakang pemain, di dekat garis. Itu ada. Enggak ada batasan. Ada dalam teknik itu pukulan loop. Nanti kita kaji ya di pertemuan minggu depan. Ada pukulan loop itu jatuh bolanya. Pukulan tinggi, jatuh bolanya di belakang pemain. Artinya gini, jatuh di belakang pemain, tapi dekat dengan garis batas akhir. Ya, ngerti? Deng? Enggak ada batasan tinggi. Mungkin yang jadi masalah biasanya misalkan kita main di aula ya. Itu kan batasannya ada ketentuan tingginya gitu ya. Bahkan kena atap itu sebagainya. Ini malah jadi masalah gitu kan. Misalkan kalau kita lihat dalam permainan guru tantus di seluruh lusun itu enggak ada. Atapnya pasti lebih tinggi. Mungkin pukulannya tinggi. Itu trik. Sebenarnya strategi juga untuk dalam permainan. Begitu. Oke, mungkin itu saja. Daeng, yang hadir hari ini cuma empat ya. Daeng, Putri, Sindi, Noazaki ya. Silahkan diakses psikologinya. Sudah ada soal di quiz yang Bapak buat. Dikerjakan. Dipuntaskan. Kalau ada hal yang belum dipahami, bisa kalian juga akses di modulnya. Kemudian juga di IPT yang Bapak dijelaskan, yang Bapak sampaikan. Nanti bisa dibaca-baca dan diubah-ubah. Oke. Semoga bermanfaat dalam pengelolaan kita hari ini. Dan berguna bagi kita semua. Dan Bapak sarankan, jangan lupa untuk program kebugarannya dalam mingguan. Kalian lakukan. Itu untuk efek positif kalangan kita semua juga untuk kesehatan ya. Jangan sampai kita saat ini corona ya. Ini yang jadi masalah. Ini yang jadi perhatian. Mari kita tutup pembelajaran kita yang membaca. Alhamdulillah. 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 Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.